Jika wanita belum menikah, apabila safar apakah boleh tanpa maram? Seperti keperluan untuk liburan, apakah boleh pergi dengan teman-temannya? Orang tua mengizinkan, tidak boleh wanita safar, baik yang bersuami atau yang masih gadis, tanpa mahram. Karena Rasulullah mengatakan, Tidak halal alias haram bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Untuk dia safar, kecuali dengan mahramnya. Ini berlaku entah safar untuk hal yang mubah atau untuk yang taat. Contoh kata peulama, safar untuk taat, misalnya melaksanakan umrah. Tidak ada isilah mahram titipan. Mahram itu sudah dipastikan, dipatenkan oleh Allah Ta'ala. Seorang saudara, kakak atau adik, itu mahram bagi wanita tersebut. Ayah pamannya itu adalah mahramnya. Keponakannya mahramnya. Namun tidak ada isilah mahram titipan. Dia tidak punya mahram, kemudian nebeng kepada temannya yang membawa suaminya. Apalagi zaman yang penuh fitnah ini bisa jadi yang nanti katut dengan suami tersebut. Ini sekali lagi, dalam Islam urusan mahram sudah dipatenkan. Tidak ada isilah mahram titipan. Orang haji, perempuan haji tanpa mahram. Kata peulama, mungkin hajinya sah-sah saja. Namun mabur atau tidak, ini yang dipertanyakan. Karena dia apa? Bermaksiat kepada Allah. Dengan dia apa? Tidak memakai mahram ketika safar tersebut.